BP2MI atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjaga keberangkatan warga Kalbar menjadi pekerja migran non-prosedural di luar negeri. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menilai untuk mencegah semakin banyaknya warga yang pergi ke luar negeri yang bekerja secara ilegal bisa dimulai dari tingkat desa. Untuk itu, kepala desa diminta untuk lebih pekat terhadap warganya yang ingin berangkat ke luar negeri. Dia meminta kepala desa memastikan keperluan warganya saat memberikan surat keterangan untuk ke luar negeri. Sebab sebagian besar modus keberangkatan PMI ilegal menggunakan visa turis atau ziarah. Angka-angka secara statistik tadi sangat memiriskan ya, yang di deportasi, kemudian yang meninggal, yang sakit. Nah penyelesaian dari guru ini penting untuk memastikan dimulai dari desa. Kepala desa ketika memberi keterangan, seseorang warganya akan ke luar negeri dipastikan. Untuk kebutuhan apa. Karena modus operandi ilegal itu pasti menggunakan visa turis atau ziarah. Tidak mungkin visa kerja. Visa kerja hanya untuk orang yang akan berangkat kerja secara resmi. Nah kalau dia mau turis ziarah dipastikan, apa iya? Masyarakat tersebut punya uang yang cukup untuk bersin ke luar negeri. Dipastikan. Karena akan dimulai dari surat keterangan desa. Sutarmiji juga bilang, selain kepedulian tingkat desa, kepala daerah hingga instansi terkait harus terus melakukan pemantauan agar warga yang jadi PMI bisa terdata dengan baik. Saat ini tercatat, setidaknya 3.771 PMI resmi asal Kalbar bekerja di luar negeri. Dari data tersebut, Gubernur Kalbar memperkirakan data PMI ilegal asal Kalbar di luar negeri mencapai puluhan hingga ratusan ribu. Kalau menurut data, data yang PMI yang legal itu 3.771, yang resmi asal Kalbar, yang lainnya itu ke luar negeri apa? Nah, pernah, kan Pak Bu Cain, wali kota Singkawang waktu itu ya, saya nggak sebut namanya. Dia berkirakan Singkawang itu ada 30.000 sampai 45.000 warganya itu nggak ada di Singkawang. Kemana, Hongkong, Taiwan, Cina, ya. Nah, ketahuan itu kalau sudah ada masalah. Nah, belum lagi daerah lain. Kalau kita ambil sampai misal sambah saja lebih 25.000, daerah lain, kita kan 14.000-14.000 kota. Kalau rata-rata yang lain itu 5.000 aja, kan lebih 100.000. Sutarmiji juga berharap ke depan desa Mandiri bisa semakin bertambah di Kalbar sebab desa Mandiri akan lebih tertib dalam mendata warganya.